Frenkie de Jong tampil sebagai starter dalam duel Barcelona vs Rayo Vallecano di Camp Nou, Minggu, tanggal 24 April tahun 2022, atau Senin Dinihari. Memasuki menit ke-60, ketika Barca dalam kondisi tertinggal 0-1, pemain asal Belanda itu ditarik keluar oleh pelatih Xavi Hernandez. De Jong pun meninggalkan lapangan dengan kemarahan atas keputusan Xavi. Dia terlihat melemparkan pelindung kaki miliknya ke rumput lapangan. Tak berhenti sampai di sana, De Jong langsung menuju ruang ganti alih-alih duduk di bangku cadangan. Menjelang akhir laga, jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu baru bergabung bersama para pemain cadangan Blaugrana. Hingga 90 menit selesai, Barcelona tak mampu mengejar ketertinggalan dari Rayo Vallecano. Kekalahan 0-1 membuat mereka bertengger di peringkat kedua kelasemen usai mengumpulkan 63 poin dari 33 pertandingan. Sergio Busquets dan kawan-kawan tertinggal 15 angka dari Real Madrid selaku pemimpin tabel. Bagi De Jong sendiri, ini bukan kali pertama dirinya ditarik keluar di tengah pertandingan oleh Xavi. Dia sudah 14 kali mengalami hal tersebut dari 23 penampilan sebagai starter di semua kompetisi.